Gubernur Jambi Al-Haris hadiri kegiatan deklarasi lapas bersinar. Dalam kegiatan ini, Gubernur Al-Haris juga mengajak semua Forkopimda dan stakeholder untuk bersama memerangi penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi, serta berharap generasi muda Jambi kedepannya bebas dari narkoba. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi menggelar kegiatan deklarasi lapas bersinar koba atau bersinar, kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi ini dihadiri langsung Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris menyaksikan langsung menandatanganan pekerjaanjian kerjasama antara lapas perempuan Kelas 2B Jambi dengan 31 instansi tingkat Provinsi dan Kabupaten, organisasi, serta lembaga lainnya. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi Triana Agustin dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jambi dan BBN Provinsi Jambi serta semua pihak yang telah membantu Lapas telah mewujudkan lapas perempuan Kelas 2B Jambi bebas dari penyalahgunan narkotika. Pihaknya juga bekerjasama dengan BBN dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kepada narapidana kasus narkotika yang ada di Lapas. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi deklarasi yang digelar lapas perempuan Jambi yang bekerjasama dengan BBN Jambi dalam memberantas penyalahgunan narkoba. Gubernur mengajak semua stagholder untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika di wilayah sepucuk Jambi sembilan lora sehingga generasi muda Jambi bebas dari penggunaan narkoba. Ini adalah semua komitmen kita secara moral bahwa Jambi ini negeri Melayu yang punya adat kita ingin warganya tidak ada yang mengkonsumsi narkoba apalagi mekerja jual-beli narkoba. Dan ini kita harapkan. Karena itu, apapun tugas kita sehari-hari tapi ingat ada kita punya komitmen yang tidak boleh hilang yaitu komitmen untuk narkoba ini kita perangi sama-sama. Dalam rangkaian acara juga dilakukan penyerahan secara simbolis piagam penghargaan kepada pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan tugas lapas perempuan Jambi. Tau Pia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Tau Pia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.